selamat menikmati 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 Jangan sampai kita berkata jelek tentang diri kita Jadi kita selalu harus berkata yang baik-baik Menjaga pembicaraan kita karena Allah maha mendengar Yang kedua, mendengarkan hal-hal yang baik Kita diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan Mempunyai keringa yang bisa kita gunakan untuk mendengar Maka dengarkanlah hal-hal yang baik Bisa mendengar, misalkan mendengar apa saja Nasehat orang tua, nasehat guru Baik secara langsung Ataupun mungkin melalui zaman sekarang Internet dan sebagainya itu Kita cari apapun yang bisa kita Hal-hal yang baik yang bisa kita serang Kemudian yang ketiga, tidak pernah berputus asa Atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Misalkan ada kesulitan di dalam pembelajaran jarak jauh ini Jangan pernah merasa putus asa Karena Allah pasti akan memberikan kemudahan Jika kita mau berdoa Pasti Allah mendengar apa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar selalu berdoa Agar virus corona ini cepat selesai Cepat hilang dari bumi Indonesia Agar bisa kita belajar secara normal Terus kita berdoa Jangan bosan-bosan Pasti Allah maha mendengar Kemudian Senantiasa berdoa Karena Allah maha mendengar doa kita Ya tadi yang dulu sebutkan Jangan berhenti Untuk terus berdoa Setiap kali Sehatu sholat lima waktu Sehatu sholat duha Kalian silahkan berdoa Apa saja yang menjadi keinginan kalian Karena Allah maha mendengar Selanjutnya yang keempat adalah Tidak tuli terhadap orang di sekitar kita Yang membutuhkan bantuan atau pertolongan kita Ini juga salah satu sikap Bahwasannya kita meyakini Allah itu maha mendengar Kita juga belajar bersama-sama Agar kita peduli kepada orang lain Tidak tuli Jika ada orang atau teman Yang membutuhkan bantuan kita Kita jaga mempantunya Jangan acuk tak acuk Karena Allah juga maha mendengar Kita belajar Kita juga harus Mau mendengarkan Apa yang harus kita tolong Temannya dan sebagainya Itu salah satu contoh Yang harus kita Yang harus kita Maksanakan dalam kehidupan Sehari-hari Kalau kita yakin Bahwasannya Kita harus yakin Bahwa kita harus yakin Asma urusna Asami Yang artinya Allah maha mendengar Begitu penjelasan dari guru Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan simak Kemudian jangan lupa Untuk literasi juga kalian Membaca LKS Pendidikan agama Islam Yang sudah diberikan Selain itu nanti akan ada tugas yang dikirim Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh